Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pada tanggal 5 Juli, Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan Presiden bernomor 150 tahun 1999 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Dekret ini dikeluarkan karena kegagalan badan konstituante membuat Undang-Undang baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar sementara karena saat itu Republik Indonesia serikat dibubarkan konstituante sendiri terbentuk dari hasil pemilu 1955 yang bertugas sejak 10 November 1999 untuk membuat Undang-Undang Dasar baru Diskusi demi diskusi hasil belum memuaskan sampai melepusnya PRRI termista pada 1958 belum juga mendapatkan titik terannya sampai sampai kalangan masyarakat muncul dan menginginkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Soekarno menanggapi hal ini Presiden menyampaikan amanat di depan konstituante pada 22 April 1999 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang 1945 Setelah itu pada 70 Mei 1999 konstituante melaksanakan pengurutan suara dan hasilnya 269 suara setuju untuk kembali ke Undang-Undang 1945 dan 199 suara tidak setuju pengurutan suara tersebut diulang karena tidak memenuhi kurung pengurutan kembali dilaksanakan pada 1 dan 2 Juli 1999 dari hasil pengurutan suara itu tetap gagal karena tidak memenuhi kurung pada 3 Juli 1999 konstituante mengadakan reses reses adalah masyarakat perhentian persidangan parlemen keadaan semakin panas untuk itu kepala staf angkatan darat kasat letnan jenderal Abdul Haris Nasution atas nama pemerintah garing penguasa peran pusat pun mengeluarkan peraturan nomor PRT garing perpu garing 040 garing 1059 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik pada 15 Juni 1999 ketua umum PNI Suniljo mengirimkan surat kepada presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 45 dan membubarkan konstituante dan akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada hari Minggu 5 Juli 1999 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat perhentian Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upancara resmi di Istana Merdeka Soekarno menyebut kami Presiden Republik Indonesia Garing pemerintah angkatan terang menetapkan pembubaran konstituante isi dari dekrit ini antara lain 1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 2. Pemberlakuan kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUD sementara Serisma 55 di Serisma 50 dan yang ketiga pembubaran konstituante